Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kembali lagi di video pembelajaran Database PostgreSQL Bersama saya Nasrul Pada video kali ini Kita akan mempelajari tentang Trigger Trigger adalah fungsi Yang dipanggil secara otomatis Oleh database Saat event yang ditentukan oleh pengguna database Untuk menerapkan Trigger ini Perlu langkah-langkah berikut ini Pertama membuat fungsinya Yang nanti akan dipanggil oleh fungsi Trigger Yang kedua Mendaftarkan fungsi Trigger Dengan perintah Create Trigger Jadi dengan Trigger ini Akan memicu Event lain Saat kita panggil fungsi Trigger ini Contohnya Ketika ada pembelian produk Maka mengakibatkan stok produk berkurang Ketika ada datang barang dari supplier Nanti stok barang di toko akan bertambah secara otomatis Ketika terjadi pembatalan pembelian Penghapusan data pembelian produk Nanti stoknya akan kembali seperti semula Nah ini namanya Trigger Memicu kejadian lain Jadi kita tidak perlu dua kali kerja Saat misalnya tadi Customer membeli produk Nanti kita update Stok produk di tabel barang Atau tabel produk Tidak perlu Karena kita sudah membuatkan fungsi Trigger ini Pemicu ya Memicu kejadian lain Atau event lain Baik kita lanjut teman-teman Cara mendaftarkan fungsi Trigger bagaimana Pertama Berlaku pada tabel tertentu Kedua Pada operasi untuk DML Biasanya insert update delay Lalu Di eksekusinya Nanti sebelum Nanti ada keyword before Atau setelah Ada keyword after Dalam operasi mengubah data tersebut Lalu Dieksekusi Di setiap barisnya Atau row Yang dipengaruhi oleh Operasi Atau Hanya sekali untuk setiap perintah Statement dari operasi mengubah data Ya ini contohnya teman-teman Contoh pertama Membuat fungsi Trigger Tadi Ya create Di sini fungsi juga ya Kita sudah pernah belajar fungsi pada video sebelumnya Kita create or replace Artinya Nanti kalau ada Nama fungsi yang sama Di replace Dengan keyword or replace ini Fungsi kurangi stop Nah returnnya Pada video sebelumnya Kita sudah Belajari fungsi define by user ya Ada returns ya Ada nilai kembaliannya Kembaliannya Kalau di Fungsi yang kita buat sendiri Sebuah tipe data Sekarang nilai kembaliannya adalah Sebuah trigger As Lalu body fungsi seperti biasa Ada block Double dollar Ya tutup double dollar Yang diakhiri dengan language PLPGSQL Mulai Setiap mulai transaksi Mulai begin Di sini ada logik sedikit Ya If new jumlah Ini new artinya Keadaan terbaru Untuk sebuah kolom Yang akan dieksekusi Yaitu jumlah pembelian barang Jika jumlah Pembelian barang Yang baru terjadi Nanti melebihi Dari stock barang yang ada Ini lakukan query biasa Select stock From barang Where ID Berdasarkan New ID barangnya Nanti ada Semacam exception Ya Penanggulangan Kesalahan Nanti ada keterangan Misalnya Maaf Barang yang diminta Atau yang ingin Dipesan Melebihi Stock yang ada Gitu ya Else Kalau nanti jumlahnya Tidak melebihi Dari stock yang ada Maka Kita lakukan Query lain Yaitu Memicu Menteriger Query lain Dari Pembelian barang Ya Mengubah barang Yaitu Stocknya diubah Dikurangi dari New jumlah New jumlah itu Dari Jumlah yang baru Dibeli oleh pelanggan Ya misalnya TV ada 5 Pelanggan beli 1 Nanti secara otomatis Akan dikurangi 1 Dari stock yang ada Jadi Dengan adanya trigger Kita Tidak perlu Kerja 2 kali Ya Cukup sekali Karena ada trigger ini Ada pemicu Lalu seperti biasa Update Ada clause aware Dari ID Dari ID barang Yang baru dibeli Nanti teman-teman Ada juga Yang menggunakan Keyword all Ketika transaksinya Telah terjadi Ini kan baru terjadi ya Oke Anak ada if Diakhiri dengan N if Lalu Teman-teman Nilai kembaliannya Adalah Nilai kembalian yang Baru Yang baru Terjadi Setelah itu Akhir body Fungsi N Diakhiri dengan Tutup double dollar Diakhiri dengan Language BL PGSQL Ya Baik Sekarang kita buktikan dulu Ya Tanpa trigger Teman-teman Kita Tidak harus kerja 2 kali Contohnya ya Kita buka dulu PSQL-nya Ya Servernya ada di Localhost Tentu saja Database-nya kita DB Penjualan Code-nya 5432 Username-nya Masih menggunakan Postgres Password-nya Silahkan dimasukkan Yang sudah ditentukan Sebelumnya Ya Misalnya Kita Buka Select Bintang Atau Relasinya dulu Backslash DT Ya Relasinya Ada pembelian Ada Pelanggan Ada Produk Gitu ya Baik Baik Teman-teman Sekarang kita Select Bintang Ya From Produk From Pembelian Dulu deh Ya Disini sebenarnya Sudah terjadi Transaksi Pembelian Namun Belum Mengurangi Stock Produk Yang ada Coba Select Bintang From Produk Ya Misalnya Yang barang Nomor 3 TV Sudah dibeli Pelanggannya Satu harusnya Sisanya Tiga ya Ini Kita harus Update lagi Stocknya Teman-teman Berkurang Yang tadinya Empat menjadi Tiga Karena sudah Dibeli Pelanggan Satu Ya Contohnya Yang nomor Tiga Yang ID nomor Lima Ya ID nomor Lima Adalah Ini ID Pembelian Maaf ID Produk Nomor Delapan Roti Manis Stocknya 20 Dibeli Lima Harusnya Tinggal Sisanya Tinggal 15 Ya Jadi Teman-teman Tidak ada Pengurangan Stock Produk Secara Otomatis Boleh Dites Sekali Lagi Kita Insert Into Pembelian Into Pembelian Yang Di Input Adalah Data Kalau Pembelian Itu Kode Pembelian Lalu Lalu Ada Tanggal Lalu Ada ID Produk Lalu Ada ID Pelanggang Lalu Ada Jumlah Lalu Ada Harga Harga Kita sudah Memiliki Fungsi Fungsi Kemarin Di video Sebelumnya Adalah Total Values Values Dengan Data Data Sebagai Berikut Misalnya Yang Stocknya Banyak Roti Tawar Ada Yang Beli 5 5 5 buah Harusnya Stocknya Nanti Tinggal 5 Roti Tawar ID Produknya Nomor 7 Oke Pembelian Keempat PM 004 Values PM Pembelian Keempat Ini Asal Terusnya Tanggalnya Tanggal Sekarang 2021 Bulan 5 Sekarang Tanggal 11 Misalnya Lalu Yang Kedua Yang Ketiga Adalah ID Produknya Roti Manis Roti Tawar Nomor 7 Pelanggannya Nomor 2 Kita Baru Punya 2 Pelanggan Kemarin Lalu Jumlahnya 5 Untuk Total Harganya Kita Panggil Fungsi Total Yang Sudah Kita Buat Pada Video Sebelumnya Total Dibeli 5 Harganya Kita Ambil Dari Query Select Harga From Product Where Where ID Produknya Nomor 7 Kurungnya Teman-teman 3 Kali Tutup Untuk Select Tutup Untuk Fungsi Total Tutup Untuk Yang Depannya Harusnya Nanti Roti Tawar Tinggal 5 Stock Kita Buktikan Insert 1 Select Bintang Prom Pembelian Sudah Masuk Nomor 4 5 Buah Tetapi Begitu Select Bintang Prom Produk Apa yang Terjadi Teman-teman Stopnya Masih 10 Roti Tawarnya Harusnya Tinggal 5 Maka Kita Harus Melakukan Update Secara Manual 2 Kali Kerja Ingin 1 Kali Kerja Gimana Kita Gunakan Mau Fungsi Trigger Yang Kita Buat Lalu Dipanggil Sehingga Saat Menginput Data Pembelian Akan Otomatis Mengurangi Stop Yang Ada Oke Sekarang Coba Kita Buatkan Fungsi Trigger Terlebih Dahulu Tetap Rotitawar Yang Kita Tes Create Or Replace Kurangi Stop Create Or Replace Function Function Ini merupakan Sebuah Fungsi Tapi Fungsi Trigger Kurangi Stop Ya Misalnya Gitu Ya Buka Tutup Kurung Karena Fungsi Ya Tidak Menerima Panameter Ya Tidak Mengapa Lalu Nilai Kembaliannya Return Return Trigger Return Trigger Ya Lalu Ask Ya Body Fungsinya Ditandai Diawali Dengan Double Dollar Begin Mulai Ya Mulai Nah Ditap Sekali Biar Nanti Terlihat Ya Di dalam Body Fungsinya Jika Jika Teman-teman New Jumlah Ini Jumlah Yang Ada Di Dalam Pembelian Ya Fil Ini Adalah JML Benar Ya If New Keyword Jumlah Yang Baru Dibeli Maksudnya Begitu Ya If New Jumlah Melebihi Dari Nah Ini Kita Lakukan Query Select Ya Dari Barang Yang Baru Dibeli Ya Tadi Sudah Ada Ya Contohnya Selek Harga Kalau kita Selek Stock Berarti Select Stock Pro Produk Ya Seperti itu Where ID ID Sama Dengan New ID Barang Kalau disini ID Produk Ya ID Produk Yang Baru Dibeli Ya Oke Seperti itu Teman-teman Ya Maka Dipo Aja Nix Saya Nggak Muat Tetap Lagi Sekali Dan Maka Ada Exception Setiap Pemograman Ada Exception Di database Pun Ternyata Ada Exception Nanti Keterangannya Bebas Maaf Barang Yang ada Pesan Misalnya Yang minta Bebas Saja Produk Yang Anda Pesan Melebihi Stop Pesan Melebihi Stop Oke Gitu ya Teman-teman Setelah itu Ya Titik koma Else Tetap Lagi Sekali Biar Bagus Else Kalau Nanti Dia Tidak Apa Namanya Melebihi Stop Maka Kita Jalankan Triggernya Mengupdate Produk Set Stop Ya Set Stop Stopnya Berkurang Dari New Ya Dari New Jumlah Yang baru Dibeli Ya Jumlah Yang baru Dibeli Di dalam Tabel Pembelian Jumlah Yang baru Dibeli JML Lalu Ada Cloud Sapa Teman-teman Wear ID Sama Dengan New ID Barang Yang baru Dibeli Ya ID Produk Kalau kita Ya ID Produk Yang baru Dibeli Ya Gitu ya Nanti Kalau mau Jalankan Query Yang lain Boleh Oke Jadi Ketika Stocknya Tidak Melebihi Pembeliannya Permintaannya Tidak Melebihi Stock yang Ada Maka Di Updatelah Tabel Produk Dengan Ngeset Stocknya Berkurang Dari Jumlah Yang baru Dipesan Dimana ID Produk Ini Dari New ID Produk Ya New ID Produk ID Produk Yang baru Dibeli Di Pembelian Ya Ini titik Koma Akhir Statement Lalu Karena Ada If Nanti Ada Tutup And If Ini Saya Enter Kitab Sekali Ada And If Ya Seperti Itu Spasi Lalu Teman-teman Terakhir Ada Nilai Kembaliannya Return New Return New Lalu Berakhir Body Fungsinya N Ya Di Akhirnya Tutup Double Dollar Tutup Double Dollar Terusnya Language PL PG SQL Postgre SQL Ya Seperti itu Oke Type Trigger Oh Ada yang salah ketik Kurang R Trigger Ya Ini Tigger Ya Ada yang salah ketik Trigger Tigger Ada yang salah ketik Oke Tidak apa-apa Kita Tanda panah ke atas saja Ke bawah Ya Ya Mohon maaf Di sini Ada yang salah ketik Ya Create or refresh Function Kurangi stop Terusnya Return Trigger Kurang R Kurang R Kurang R Kurang R ya Mohon maaf Oke Selanjutnya Enter lagi Tanda panah ke bawah Atau ke atas Lalu mulai ya Begin Oke Lalu If Seperti ini Tanda panah ke bawah Else Update And if Return new And Sama terakhir Tutup double dollar Language PLPGS Jadi kalau ada kesalahan Teman-teman Tinggal tanda panah Ke atas ke bawah Untuk Mengulangi Perintah sebelumnya Bismillah Saya enter Oke Sudah kebuat Fungsi trigger baru Bernama Kurangi stop Langkah selanjutnya Adalah Memanggil fungsi tersebut Ya Memanggil fungsi tersebut Create trigger Nah Dengan cara Membuat trigger Dengan Namanya Misalnya Trick pengurang stop After Insert on permintaan Jadi Kalau kita After on Pembelian Gitu ya Nanti disesuaikan Dengan Table Yang ada di database kita Jadi Untuk memanggil fungsinya Tadi teorinya Untuk memanggil fungsinya Kita Membuat Fungsi ya Memanggil fungsinya Ya Dengan perintah Create trigger Seperti itu Ya Create trigger Nama trigger Yang bebas Ya Kalau tadi Nama fungsinya Kurangi stop Sekarang Triggernya Trick Pengurang stop After insert on Pembelian For isro Di looping Ya Setiap barisnya Lalu kita Execute Prosedur Atau fungsi Yaitu Fungsi apa yang di atas Kurangi stop Oke Sama-sama Kita panggil fungsi tersebut Dengan Menembuat Create trigger Misalnya Namanya Trick Pengurang stop Tadi ya Namanya bebas Teman-teman Trick Pengurang Apa Stock Ini nama fungsi Triggernya Lalu Ini Di eksekusi Kapan After Setelah Terjadi Penginputan Insert On Ya nama Tabelnya On Pembelian Kalau kita ya Bukan permintaan Pembelian Di looping Setiap barisnya For isro Di dalam bahasa Pembeli Ada looping For isro Di sini ada For isro Di dalam database For isro Di looping Setiap barisnya Lalu Kita eksekusi Execute Ya prosedur Prosedur Nama prosedurnya Apa tadi Kurangi Stop Kurangi Stop Ya Oke Teman-teman Titik koman Akhir statement query Oke Create trigger Pengurang Stop Trigger Create trigger Oh kurang Mohon maaf Kurang R nya lagi Mohon maaf Teman-teman Create trigger Kurang R lagi ya Pengurang Stop After Insert On Pembelian For isro Lalu Execute Prosedur Kurangi Stop Enter Ya Fungsinya Sudah kebuat Triggernya Sudah kebuat Sekarang Kita buktikan Ya query Yang ini Yang sebelumnya Sudah kita lakukan Kita ulangi lagi Harapannya Stopnya Teman-teman Produknya Tidak 10 5 Karena sudah Dibeli 5 Oke Kita ulangi Perintah sebelumnya Ya Boleh di Tanda Pernah Atas Untuk Perintah-perintah Sebelumnya Nah insert Untuk pembelian Kode pembelian Ya Lalu Ini ya Sekarang Yang nomor 5 Tapi ya Set ke nomor 4 Yang untuk percobaan Sekarang Harusnya yang nomor 5 Ini pembelian ke 4 Sekarang Pembelian ke 5 Ya Tanggalnya sama Ini sama semua Teman-teman ya Yang nomor 7 ya Yang nomor 7 Adalah Roti Tower Stoknya 10 Sekarang Dibeli 5 Nah Harusnya sisanya tinggal 5 Saya enter Ya Select Bintang Prom Pembelian Apakah sudah masuk Data pembeliannya Select Bintang Prom Pembelian Sudah masuk Pembelian ke 5 Ya Sama data Yang sebelumnya Tapi harapannya Mengurangi stop Ya Sekarang Select Bintang Prom Produk Harusnya sisanya Tinggal 10 Ya Si roti manis Ya Roti Tower Tinggal 5 Yang tadinya Berapa Roti Tower ya 10 Nomor 7 Dibeli 5 Dengan Adanya fungsi trigger Dibeli 5 Ya Nanti Stoknya tinggal 5 Oke Berhasil Teman-teman Membuat fungsi Untuk mengurangi Stok Lalu Ada fungsi trigger Untuk Memicu Ya Nanti query lain Di tabel Produk Untuk meng-update Apa Stoknya berkurang Stoknya berkurang Tadi sudah kita buat Stoknya berkurang Tapi kalau melebihi Ya Kan tinggal 5 nih Roti Tower Beli 10 Harusnya sih Gak bisa ya Kita buktikan nanti Exception-nya ya Insert into Ini sama Ini sama persis Tapi Saya Ganti Belinya 10 Nanti totalnya Berarti 10 kali harganya ya Harusnya Nanti Pesan kesalahannya Tampil Enter Nomor 5 ya Nomor 6 berarti ini Duplicate entry Soalnya ya Nomor 6 Ya ini dulu ya Nomor 6 Tidak boleh Teman-teman Kodenya sama ya Nah Maaf Produk yang Anda pesan Melebihi stop Ketika kita belinya 10 Padahal sisanya Roti Tower Berapa tinggal 5 Oke Berarti sudah berjalan Kondisinya ya Baik untuk Lebih Memantapkan lagi Kita coba Contoh yang lain Di dalam slide Sudah disiapkan Ketika misalnya Pelanggan Tidak jadi beli Misalnya produknya Cacat ya Atau Intinya sih Gak jadi beli Berarti kan Kita harus Normalisasi Stok yang ada ya Dari Pembelian yang Sudah dilakukan Sebelumnya Gitu ya Oke Teman-teman Ini seperti biasa Buat fungsi dulu Nanti Ngupdate Stoknya Ditambah dari All All ini artinya Jumlah yang sudah Dibeli sebelumnya Kan sudah dibeli 5 Berarti 5 Ditambah 5 Nanti 10 Normal lagi Where ID ID barengnya juga All ID bareng yang telah Dibeli sebelumnya Memanggil fungsinya Nanti Trick Normalisasi Stok After delete Setelah terjadi Penghapusan Di tabel permintaan For isro Diulang di setiap Barisnya Kita eksekusi Prosedur Normalisasi Stok Oke Teman-teman Kita buat Kita Saya Enter lagi Biar ada jarak ya Create trigger Create Punction dulu ya Create or refresh Create function Normalisasi Stok Ini kalau tanda panah Ke atas ada Semacam Keterangan di sampingnya Tapi Tidak ngaruh ya Teman-teman Normalisasi Stok Oke ya Kalau teman-teman ingin buat dari awal lagi Boleh Create or replace Kalau udah ada Function Normalisasi Stop Gitu ya Oke Seperti itu Lalu return-nya trigger Return-nya berbentuk trigger Return Trigger Ya Jangan sampai salah ketik lagi Pakai N Trigger Trigger As Gitu ya As Double Dollar Begin Mulai Di tab sekali Biar bagus ya Teman-teman ya Update Ini yang update-nya biasa Update Produk Kalau kita nama tabelnya Update Produk Set Stop Stopnya Sama dengan Bertambah Dari Alt Ya Dari jumlah yang sudah dibeli sebelumnya 5 ya Ya Jumlah semuanya Oke Lalu ada Closa Where ID Where ID Sama dengan Alt Ya ID barang Yang sudah dibeli sebelumnya Karena di Core and Key Di tabel pembelian adalah ID barang ID produk Maaf ID produk ya Oke Lalu teman-teman Return new Sudah Kalau sudah Kita return Return new Return new Lalu end Lalu tutup double dollar Lalu Language Pl Pg Sql Titik koma Ya Ya Fungsinya sudah kebuah Sekarang kita Daftarkan Teman-teman ya Fungsi trigger ini Kedalam trigger Create Trigger Namanya misalnya Trick Namanya bebas Normalisasi Stop Trick Normalisasi Stop Yang memanggil fungsinya After delete Setelah After Delete Set On Table Pembelian Pembelian Gitu ya Teman-teman ya Lalu diulang Setiap barisnya For Pembelian Dienter Kebaja-kebaja ya On pembelian For each row Enter For Each Row Diluping setiap barisnya Lalu terakhir Execute Execute Procedure Procedure Apa nama fungsinya Di atas Teman-teman Normalisasi Stop Normalisasi Stop Ya Gitu ya Enter Ok Trigger Fungsinya sudah terbuat Triggernya sudah terbuat Sekarang kita buktikan Hapus Kembali Ini kan sudah Ada nih Belinya berapa 5 ya Harusnya kembali Menjadi 10 Harusnya kembali Menjadi berapa Bentar Pembeliannya Yang terakhir Yang berhasil Ya Yang berhasil 5 benar ya Yang ke Keempat kan tadi Belum pakai trigger Sekedar pakai trigger 5 Tadi awalnya adalah 10 Rotitawar ya 10 Dibeli 5 Yang sudah menggunakan trigger Ini Stoknya tinggal 5 Nah ketika Nggak jadi Nanti Stoknya Misalnya Salah beli ya Atau Ada alasan apa Nanti stok rotitawarnya Kembali normal Menjadi 10 Harusnya begitu ya Berarti Kita delete Prom Pembelian Where Pakai kode boleh ID boleh ID aja ya Yang simple ID Nomor berapa ID pembelian yang terakhir Yang beli 5 Si roti Nomor 7 Nomor 7 ya Where ID Sama dengan 7 Oke Enter Ya coba select Bintang Prom Pembelian Apakah masih ada Nomor 7 Select Bintang Prom Pem Belian Oke Nomor 7 Sudah tidak ada Ya ID nya Sekarang kita buktikan Apakah stok rotitawar Kembali normal Menjadi 10 buah 10 pieces ya 10 bungkus Berarti Select Bintang Ya Prom Apa Produk Apakah kembali 10 Teman-teman Rotitawar Ya Ya Kembali 10 Tadinya 5 Ya Terakhir 5 Karena tidak jadi beli Normal lagi Menjadi 10 Dengan adanya Fungsi trigger Di Normalisasi Stop Stop Gitu ya Demikian Teman-teman Pembelajaran Tentang trigger Ya Sampai jumpa lagi Di video-video Selanjutnya Tetap semangat Belajar Database PostgreSQL nya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi